Proyek IKN dikebut, gedung ini ditarget beres Agustus 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, memastikan pembangunan kantor Kementerian Koordinator, Kemenko, di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dapat digunakan pada Agustus 2024 mendatang. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Diana Kusumastuti mengungkapkan, saat ini pembangunan gedung Kemenko sendiri masih mencapai 20 hingga 25 persen. Mudah-mudahan nanti di bulan Juni itu sudah bisa selesai dan Agustus itu mudah-mudahan sudah bisa dimanfaatkan di sana, ujarnya saat ditemui di GBK Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. Jika ada kekurangan sedikit pada pembangunan gedung tersebut, kata Diana merupakan hal yang wajar. Ya mungkin kalau kurang-kurang ya kurang-kurang sedikit yang tidak inilah, sebutnya. Sementara, untuk proses pembangunan kantor istana presiden saat ini sudah mencapai 40 persen. Kalau istana kemarin sudah 38, mungkin saat ini sudah 40, nah ini sudah mungkin 20-an lebih ya 25, 27, an mungkin sudah ada. Nah ini. Tinggal yang nanti akan digunakan sharing office ya dan mudah-mudahan bisa selesai dan termasuk juga utilitas dan sarana-prasarana, pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono menargetkan semua kantor kementerian koordinator 1, 2, 3, dan 4 selesai pada Juli 2024. Jumlah tawar yang dibangun untuk 4 kantor Kemenko berjumlah 16 tawar, dengan masing-masing kantor 4 tawar. Keempat gedung Kemenko tersebut antara lain gedung kementerian koordinator bidang perekonomian, gedung kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi, gedung kementerian koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, serta gedung kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Terdapat total 16 menara atau tawar untuk 4 kantor tersebut, dengan masing-masing gedung memiliki 4 tawar. Berbagai proyek itu pun dibangun PT Hutama Karya, Persero, selaku kontraktor utama. Pembangunan gedung Kemenko di IKN sudah capai 20 persen lebih. Direkturat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mengungkapkan progres pembangunan 4 gedung kementerian koordinator Kemenko, di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara telah mencapai lebih dari 20 persen. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti di sela acara Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2023 di Jakarta, Senin, mengatakan Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 4 gedung Kemenko tersebut selesai pada Juni 2024. Pada Agustus, 4 gedung Kemenko tersebut sudah bisa dimanfaatkan, katanya. Pembangunan gedung Kemenko itu dilakukan bersama-sama dengan pembangunan istana negara dan gedung-gedung pemerintahan lainnya di IKN, Nusantara. Menurut Diana, 4 gedung Kemenko ini dapat difungsikan sebagai sharing office. Dirinya juga berharap konstruksi dan pembangunan utilitas serta sarana dan prasarana untuk 4 gedung Kemenko tersebut juga bisa selesai. Sedangkan, untuk Istana Negara Progres pembangunannya saat ini sekitar 40 persen, katanya. Pembangunan gedung Kemenko merupakan sarana utama yang merupakan infrastruktur dasar yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Sebagai sarana utama, 4 gedung Kemenko tersebut harus selesai pada tahun depan dalam rangka mendukung pemindahan awal IKN dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Pada 2022 hingga 2024 merupakan periode pemindahan tahap awal IKN, termasuk ASN ke IKN Nusantara. Perayaan Hut Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan secara bertahap dari Jakarta ke Nusantara. IKN Nusantara ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2022. IKN Nusantara mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Menteri LHK pastikan IKN tak ganggu hutan lindung di Kalimantan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LHK, Siti Nurbaya memastikan pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara, IKN, tidak akan mengganggu ekosistem hutan lindung di wilayah Kalimantan. Enggak dong? Enggak akan, IKN ganggu hutan lindung, kata Siti saat ditanyakan apakah nantinya IKN akan mengganggu hutan lindung dalam tayangan YouTube Sekretariat Kabinet RI pada Jumat 29.9.2020.23. Siti mengungkapkan, jika memang ada proses pembangunan IKN yang membelah kawasan hutan lindung, maka harus dipastikan tak boleh mengganggu kehidupan satwa. Hal ini, kata Siti, juga sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Kalau dia ngebelah wilayah jelajah satwa, dia harus bikin underpass atau flyover kayak yang diriaukan ada jalan tol jadi gajahnya bisa lewat, ungkapnya. Sebagai informasi, salah satu konsep perkotaan di KN Nusantara yakni Forest City atau kota hutan sehingga ekosistem hutan akan dijaga agar alamnya tetap lestari. Dalam mengusung dan memastikan keberlangsungan konsep Forest City itu, Siti menyebut pemerintah juga sudah menyiapkan master plan atau dokumen perencanaan tata ruangnya. Master plan sudah ada dan master plannya itu dibunyikan dalam lampiran undang-undang. Jadi itu jadi pegangan, ujarnya. Sebelumnya diberitakan, sekitar 166,4 hektare dari wilayah HKN akan diubah menjadi hutan tropis. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, HKN, Bambang Susantono dalam rapat dengan pendapat, RDP, dengan Komisi 11 DPR RI, Senin, 6 Februari 2023. Menurut Bambang, hutan-hutan yang saat ini masih difungsikan sebagai hutan produksi juga akan diubah fungsinya. Yang akan dibangun dari 256 hektare di total wilayah HKN itu hanya 25 persen saja. Sisanya adalah 75 persen. 10 persen akan jadi lahan pangan dan 65 persen diperuntukkan untuk lahan hijau, ungkap Bambang. Dia menjelaskan, lahan hijau merupakan area lindung. Nantinya, hutan-hutan produksi yang ada di kawasan tersebut juga akan diubah menjadi hutan tropis. Nanti hutan-hutan yang sekarang monokultur akan dikembangkan menjadi hutan tropis, tambah Bambang. Bila dihitung, 65 persen dari 256 hektare adalah sebesar 166,4 hektare. Adapun hal ini cukup baik mengingat hutan Kalimantan sudah lama dikenal sebagai paru-paru dunia. Terima kasih telah menonton!